Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cinta Islam Channel Rasulullah SAW sudah membawa kebergembira tentang keindahan surga Di dalamnya ada begitu banyak kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya Tempat ini hanya bisa diraih ketika manusia melakukan amal baik saat menjalani kehidupan di dunia Salah satunya adalah dengan berzikir kepada Allah SWT Dengan berzikir, seseorang selalu mengingat Allah SWT Selain mendapatkan pahala, dengan berzikir menjadikannya selalu dekat dengan Allah SWT Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa Ada satu zikir yang jika dibaca sekali saja Maka hal itu setara dengan menanam satu pohon di surga Sungguh begitu besar fadilah dari zikir ini Lantas, bagaimanakah kalimat zikir itu? Dapatkah kita mengamalkan zikir itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sahabat Cinta Islam Channel Zikir merupakan kalimat pujian untuk mengingat Allah SWT Tidak hanya dengan mulut dan kata Berzikir ini haruslah diresapi di dalam hati setiap makna-maknanya Tidak hanya menyejukkan hati Kalimat zikir sejatinya adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT Maka barang siapa yang menjalankannya Hal itu merupakan bentuk ketaatan Dan tentu saja Balasannya adalah kasih sayang dari Allah SWT Perintah untuk berzikir ini Dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Hai orang-orang yang beriman Berzikirlah dengan menyebut nabah Allah Zikir yang sebanyak-banyaknya Dan bertasbilah kepadanya di waktu pagi dan petang Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 41-42 Anjuran untuk berzikir ini Tidak hanya di waktu pagi dan petang Tetapi juga di setiap waktu Termasuk juga ketika selesai mengerjakan solat Hal ini sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran Maka apabila kamu telah menyelesaikan solatmu Ingatlah Allah di waktu berdiri Di waktu duduk Dan di waktu berbaring Kemudian apabila kamu telah merasa aman Maka dirikanlah solat itu Sebagaimana biasa Sesungguhnya Solat itu adalah kewajiban Yang ditentukan waktunya Atas orang-orang yang beriman Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 103 Dalam sebuah hadis Riwayat Ibn Majah dan Al-Hakim Dikisahkan Bahwa Rasulullah SAW Pernah mengajarkan sebuah zikir Yang dengan zikir itu Seseorang dapat mendapatkan Satu pohon di surga Kisah itu bermula Ketika Abu Hurairah Sedang sibuk dengan aktivitasnya Rasulullah SAW Yang melihat aktivitasnya Kemudian bertanya Wahai Abu Hurairah Apa yang kau tanam? Mendapatkan pertanyaan Dari orang yang paling dicintainya itu Abu Hurairah menjawab santun Sebuah tanaman milikku Ya Rasulullah Nabi Allah ini Kemudian memperhatikan Sahabatnya itu Beliau kemudian menawarkan Sesuatu yang begitu indah Maukah aku tunjukkan kepadamu Suatu tanaman Yang jauh lebih baik bagimu Dari apa yang kau tanam? Mendapatkan tawaran Menggiurkan dari sang nabi Abu Hurairah menjawab Antusias Tentu saja Wahai Rasulullah Rasulullah SAW bersabda Ucapkanlah Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Wallahu Akbar Maha suci Allah Dan segala puji bagi Allah Dan tiada Tuhan yang wajib disembah Kecuali Allah Dan Allah Maha Besar Setiap bacaan kalimat ini Akan menimbulkan satu pohon untukmu di surga Hadis Riwayat Ibn Majah Dan Al-Hakim Sahabat Cinta Islam Channel Dari hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada Abu Hurairah Dan berlaku juga bagi umatnya Sebuah zikir yang sangat mudah untuk diucapkan Sangat ringan untuk dilakukan Akan tetapi Begitu besar fadilahnya Yaitu Bagaikan menumbuhkan satu pohon di surga Tidak hanya itu Orang yang gemar berzikir mengingat Allah Ternyata Allah sudah menyiapkan baginya ampunan Atas dosa-dosanya Dan juga sebuah pahala yang besar Hal ini Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim Laki-laki dan perempuan yang mukmin Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya Laki-laki dan perempuan yang benar Laki-laki dan perempuan yang sabar Laki-laki dan perempuan yang khusyuk Laki-laki dan perempuan yang bersedekah Laki-laki dan perempuan yang berpuasa Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Allah telah menyediakan untuk mereka Ampunan dan pahala yang besar Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 35 Oleh karena itu Hendaklah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Zikir yang tidak hanya dilefazkan lewat lisan Akan tetapi juga difahami setiap maknanya Sehingga dengan zikir itu Menyebabkan Allah mengandunggerahkan ampunan Dan pahala besar bagi kita semua Sahabat Cinta Islam Channel Demikianlah pembahasan mengenai sebuah zikir Yang memiliki fadilah yang sangat besar Yaitu setara dengan menanam pohon di surga Semoga dengan adanya video ini Dapat menyebabkan kita tergugah hatinya Untuk gemar berzikir kepada Allah Di setiap waktu Sehingga mendapatkan apa yang Allah janjikan Amin Wallahu a'lam bisawab Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!